Rekan-rekan media yang saya hormati, saat ini saya berada di kota New York, Amerika Serikat untuk menghadiri beberapa pertemuan penting PBB terkait situasi di Gaza. Pada pagi hari ini, saya menghadiri Sidang Majelis Umum PBB dan menyampaikan statement nasional. Di dalam statement nasional, antara lain saya sampaikan bahwa Indonesia tidak dapat diam melihat ribuan perempuan dan anak yang tidak berdosa meninggal dunia. Indonesia juga tidak dapat diam melihat rumah, sekolah, rumah sakit diratakan dengan tanah. Dan saya bertanya, apakah negara-negara dunia akan tetap tinggal diam melihat situasi yang mengenaskan ini? Saya sampaikan upaya diplomasi yang telah dilakukan Indonesia, antara lain menjadi salah satu co-sponsor Resolusi Sidang Majelis Umum PBB nomor E 10-21. Bersama dengan sejumlah menteri luar negeri OKI, telah melakukan juga pendekatan intensif antara lain ke negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dengan melakukan kunjungan langsung ke Beijing, Moskow, London, dan Perancis. Upaya serupa akan dilakukan dengan sebanyak mungkin negara. Di depan Sidang Majelis Umum PBB, saya juga bertanyakan, apakah yang dilakukan oleh Israel tidak melanggar hukum internasional? Tidak melanggar hukum humaniter internasional? Dan jika negara dunia ingin membela keadilan dan kemanusiaan, maka empat hal yang harus dilakukan. Yaitu pertama, pentingnya kencatan senjata secara permanen. Indonesia menyambut baik jeda kemanusiaan, namun hal ini tidak cukup. Yang diperlukan adalah sebuah kencatan senjata yang permanen, agar nyawa dapat diselamatkan dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan. Yang kedua pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Bantuan kemanusiaan yang masif diperlukan di Gaza, dan kita perlu meningkatkan bantuan kemanusiaan. Negara dunia harus membantu UNROA dan lembaga kemanusiaan lainnya, agar dapat membantu 1,7 juta pengungsi di Gaza. Dari sisi Indonesia, saya sampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan bantuan, termasuk kesiapan mengirimkan kapal rumah sakit. Ketiga, mengenai pentingnya rasa keadilan. Saya ingatkan bahwa dalam perang ada aturan dan patasannya. Kedua hal ini tidak kita lihat di Gaza. Serangan terhadap berbagai fasilitas sipil bukan hal yang normal. Saya sempat ulangi, bukan hal yang normal. Apa yang terjadi di Gaza jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum humanitar internasional. Penerapan double standard harus dihentikan, dan Indonesia mendukung upaya untuk meminta pertanggung jawaban Israel, termasuk di International Court of Justice. Keempat, pentingnya dimulainya kembali proses politik dan perdamaian. Akar masalah konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan ilegal Israel terhadap Palestina. Indonesia juga mendorong status Palestina menjadi anggota penuh PBB agar memiliki kedudukan yang setara dengan Israel dalam melewujudkan solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati. Dalam statement nasional di depan sidang majelis umum PBB, saya tutup antara lain dengan kalimat, hanya dengan menggunakan hati kita akan dapat membela keadilan dan kemanusiaan. Only by using our heart can we break humanity and justice. Dan di sela-sela pertemuan majelis umum PBB, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia membahas upaya yang dapat dilakukan bersama untuk membantu Palestina. Dekan-dekan media yang saya hormati, besok Dewan Keamanan PBB akan melakukan pertemuan, juga membahas perkembangan di Gaza. Saya juga akan hadir dan menyampaikan posisi nasional Indonesia. Pertemuan akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RRT, karena pada bulan ini RRT memegang presidensi Dewan Keamanan PBB. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih.